Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan kuliah kriptografi. Minggu kemarin pengenalan kriptografi. Nah, sekarang tools-nya yang terkait dengan kriptografi kita selama satu semester. Jadi ada pengenalan MATLAB. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang belajar di kelas ini untuk matematika teknik atau di kelas yang lain. Nah, itu kita untuk reprising. Teman-teman, di pengenalan MATLAB itu silahkan mengikuti video yang sudah saya upload di kelas emas ya. Nah, ini ya. Di kelas emas, saya sudah share video pengenalan MATLAB kriptografi. Teman-teman, silahkan ikuti kelas itu ya. Di hari ini, kita lebih membahas untuk case MATLAB untuk kriptografi. Jadi, teman-teman mulai dari bagian basic MATLAB, kemudian bagaimana memvisualisasikan paddata, kemudian membaca file, baik image maupun ini, teks itu ya. Nah, kemudian ada demo IGAS, silahkan ikuti di link YouTube yang sudah saya share. Nah, yang saya perlu jelaskan di sini, nanti teman-teman setelah mengikuti kelas tersebut, itu kan akan ada tugas ya, akan ada tugas, teman-teman nanti silahkan ikutin. Sebenarnya ini bukan tentang kriptografinya, tapi bagaimana kita memanfaatkan MATLAB untuk misalnya ada terkait tugas-tugas kelas nanti, akan terkait dengan kriptografi klasik maupun kriptografi modern. Ini MATLAB-nya sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan MATLAB atau bisa menggunakan Oktab. Pilihan ya, silahkan teman-teman. Ini yang punya MATLAB, silahkan. Yang punya Oktab, silahkan. Sama saja. Jadi nanti di MATLAB maupun di Oktab, itu teman-teman kerjanya di komen window. Di situ ada window untuk file, kemudian historinya, semua aktivitas teman-teman yang di MATLAB itu akan bisa dilihat di workspace ini. Variable apapun yang ada di workspace, selain variable default, tentunya bisa kita panggil di sini. Nah, ini historinya. Kemudian teman-teman bisa bikin script atau bikin fungsi ya. Begitu juga dengan di MATLAB. Di MATLAB sama, kita punya komen windows bagian ini. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bagian editor, kita punya edit space di sini, kita bisa bikin script maupun bikin fungsi ya di sini. Nah, kemudian apapun yang ada di sini, teman-teman nanti bisa panggil. Nah, terkait dengan case MATLAB untuk kriptografi yang akan teman-teman nanti banyak perlu akses gitu. Nah, itu terkait dengan di bagian PPT, yang di bagian filenya juga sudah saya share di kelas emas. Nah, itu di bagian akhir ini ya, teman-teman. Di bagian akhir ini ada cara membuka file ya. Ini visualisasinya. Nah, di sini. Ada dua ya. Nanti kita akan menggunakan file image untuk kriptografi modern ya. Kita contohnya nanti AIS. Nah, karena di AIS ini kan file itu mulai dari 0 sampai 255 ya. Satu byte itu per karakter akan diubah secara ini. menjadi angka random ya, antara 0 sampai 255 juga. Sehingga kalau kita menggunakan text, agak susah nanti dibaca. Sehingga untuk kriptografi modern, kita sosnya akan menggunakan image gitu ya. menggunakan text juga bisa. Cuma kan pas ditransfer gitu, atau pas dibuka mungkin khawatirnya ada satu, dua yang miss gitu ya. Sehingga untuk kriptografi modern, kita nanti menggunakan file image ya. Nah, ini cara membukanya. Jadi kalau kita punya sebuah image, namanya sama tipenya, kita tinggal imrit ya. Kemudian kalau mau menulis data matriks kita, tinggal di save ke file image. Nah, kalau mau menunjukkan tinggal inso image. Nah, di kriptografi klasik, kemarin kan saat perkenalan, kita sudah ada agreement ya, bahwa kriptografinya kita akan detect ya. Nah, itu sama seperti ketika kriptografi klasik itu digunakan ya, pada zamannya mulai dari kriptografi sisar, itu alfabet tinggal ditambah sesuatu gitu ya. Kemudian di modulus 26. Kemudian pada zaman perang dunia pertama, itu Inggris menggunakan kriptografi fire chipper. Itu juga alfabet gitu. Begitu juga dengan Jerman ya. Ketika waktu perang dunia kedua, mereka menggunakan mesin enigma, itu yang di-encrypt adalah pesan-pesan teks. Nah, di kelas kita ada perjanjian bahwa teks aslinya ditulis dalam huruf kecil ya, A, B, C, dan seterusnya, sementara chipper tag-nya akan ditulis huruf besar, A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini cara membukanya ya, di MATLAB, di Oktav juga sama, jadi kita tinggal akses fungsi yang sudah ada di MATLAB maupun Oktav, F-open, terus nama dokumennya, ini read gitu. Kemudian ini datanya yang akan kita panggil ya. Nah, kemudian kita text scan, bisa karakter, bisa string ya, mungkin biasanya karakter, tapi semua delimiternya ini kita baca juga. Kalau nggak dikasih ini, ini apa namanya, white space-nya dilangin sama dia. Nah, kemudian si ini, apa namanya, text scan ini berupa cell ya. Nah, cell-nya kita hilangin, kita convert ke data ini, kemudian ini kita, apa namanya, transpose ya, supaya jadi satu baris gitu. Sudah, ini nanti yang akan kita ini. Waktu di pengenalan itu, kita akan, apa namanya, ini aski ya. Nah, itu data-data itu yang akan kita gunakan untuk pembahasan kriptografi klasik. Jadi kalau kita misalnya punya huruf A misalnya, huruf sama dengan huruf apa, abc misalnya. Nah, kemudian kita bisa ubah ke ini, aski-nya. Ya, double, double huruf. Hurufnya ini berarti A979899. Jadi kita akan menggunakan huruf kecil ya, pada plain text, atau kalau kita ini punya huruf, huruf itu A, Z gitu ya. Berarti aski-nya adalah 97 dan 122. Nah, kalau kita punya apa namanya zipper tag. Zipper tag-nya katakan sama dengan A dan Z ya. Berarti dia kan 65 sampai ini ya. Berarti kalau kita cek di sini, kita menggunakan octave juga sama ya, teman-teman. Nanti silahkan teman-teman install MATLAB atau octave di kelas berikutnya. Untuk kelas berikutnya. Double dari Zipper tag. Berarti dia 65 sampai 90. Nah, cara teman-teman buka file itu nanti pas di kelas bisa copy paste aja. Misalnya data sama dengan kita punya saya udah siapin ini. Misalnya kita punya text ini ya. Modern Crypto Gabby S.H.F.Lipis Matematikal Teori dan seterusnya. Kita tinggal copy paste. teman-teman tinggal kasih titik ini masuk ke sini. Atau pilihannya teman-teman juga bisa menggunakan file yang tadi. Jadi kalau kita klik data di sini maka tulisannya ini ya. Atau file yang tadi kebetulan saya kasih nama file cryptography.t kemudian text scan dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita kasih data 2 itu otomatis data 2 muncul. Di sini data 2 Nah, sekarang teman-teman kan perlu kalau di cryptography klasik misalnya data-data 2 ini tapi yang bagian huruf kecilnya aja kalau atau ini kita convert ke huruf kecil di matlab atau di oktak ada fungsi itunya ada fungsi untuk mengubah huruf kecil ke huruf besar atau sebaliknya tapi teman-teman gunakan ini sendiri supaya pas dipengenalan kan ada ASCII itu biar manipulasinya biar nanti ke masing-masing misalnya teman-teman mau menambah si data 2 ini jadi misalnya plain text nya itu adalah data 2 data gitu ya kemudian super text nya itu sama dengan modulus dari data ditambah 1 jadi geser yang A jadi B yang B jadi C dan seterusnya modulusnya 26 karena kan karakter nah cuma kalau teman-teman langsung kayak gini yang huruf-huruf ini berarti kan space-nya white space kan 32 ini pasti jadi 33 tapi ini udah jadi double karena otomatis di matlab maupun oktav itu representasi datanya adalah matrix dan sebagai tipenya adalah double kalau teman-teman mau mengembalikan ini jadi char tinggal char aja jip jip x sama dengan char dari jip x karena itu apa namanya hurufnya masih 26 kan jadi kira-kira teman-teman harus konfer dulu jadi kalau yang ini ini kan langsung di data plus 1 padahal datanya itu kan 97 sekian kan ditambah 1 modul 26 sehingga untuk proses ini teman-teman harus balik lagi ke ASCII jadi si ininya kita coba bikin disini ya jadi plaintext itu sama dengan data misal kemudian dari length datanya size misal ya sama dengan sama dengan size dari data kalau kita lihat disini size data itu adalah 1 sampai 887 kan jadi for i ini ukurannya adalah ukuran yang pertama kemudian M sama yang kedua gitu ya jadi misalnya kita copy biasanya bikin-bikinnya itu dari sini atau komen atau sebaliknya dari komen bisa di copyin ke editor ya disini disini M 887 N 1 karena 1 887 misalnya dari i sama dengan 1 ke m kita ini melakukan sesuatu sesuatunya itu tadi ditambah jadi if misalnya if data ke i ukurannya satu kali ini jadi kita i ini pun sama karena ini faktor jadi if data ke i misalnya kurang dari kan yang mau kita encrypt ukurup kecil jadi if data i kurang dari 122 berarti kan 123 ya jadi 97 ini kan 97 tambah 25 karena karakternya 26 atau data i kurang dari dan data i i lebih besar dari 96 berarti ya misalnya nah ini baru dilakukan sesuatu lakukan sesuatunya misalnya data i kita kita jiper tag itu sama dengan nah disini bentuk sama dengan jiper tag awalnya sama dengan plain text misalnya nah jiper tag sama dengan data ditambah 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 2 misalnya tapi di modulus modulus 26 cuma ini kan berarti operasinya ke 26 kan berarti sebelum itu harus dikurangi dulu berarti data data i sama dengan data i atau di matlab bisa langsung ya ini datanya dikurangi huruf 97 kan plus 2 plus 26 setelah itu udah n n ini berarti dia akan menjadikan huruf kecil tapi baru dioperasi disini si jiper tag nya akan kita jadiin huruf besar jadi if ini baru jiper tag setelah dimodulus baru kita tambah lagi jadi teman-teman bisa langsung disini sama dengan si per tag jadiin huruf huruf gede kan tinggal ditambah 65 coba kita run kita clear ya plan tag sama dengan data kebetulan datanya tadi dibukanya dari sini ya jadi kita save test shift undefined undefined plain text undefined function plain text di line 2 plain text sama dengan data cheaper tag sama dengan plain text datanya sudah ada disini ini di sini kalau kita lihat nanti cheaper tag akan jadi besar mestinya di matlab direpresentasikan sebagai matrik dan dengan tipe double kan berarti di bagian akhir atau di bagian sini sama tinggal cheaper tag sama dengan di oktav juga sama tinggal kita jadiin karakter dari cheaper tag kita orang lagi kalau kita baca si cheaper tag nya adalah ini huruf besar kira-kira gitu ya nanti biasanya di text-text yang akan jadi tugas-tugas itu plain text nya nanti saya jadikan huruf kecil nah teman-teman cheaper tag nya jadikan huruf gede begitu juga dengan kalau dibalikin lagi jadi plain text jadi huruf kecil nah selain itu nanti pas kita membahas kriptografi modern nah data-datanya adalah image contohnya misalnya kita punya image disini nah disini ada gambar suka makmur misalnya disini tinggal kita buka data atau sekalian plain text ya plain text sambungan imrit ya imrit dari suka makmur kan suka makmur pnc oke nah kita tahu disini di workspace plain text nya merupakan data-data dari suka makmur ya dia ukurannya 512 x 541 x 3 nah berarti ini gambar berwarna ya karena berwarna itu RGB ya komponen pertama red green dan blue red green dan blue kalau kita lihat inso inso dari plain text nah dia menjadi ini ya jadi ini 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 hanya warning aja ukuran ukuran gede gitu maksudnya nah kalau kita ingin tahu datanya coba kita lihat plain plain text pada pixel baris pertama sampai baris ke-10 misalnya kemudian kolom ke-1 sampai kolom ke-10 untuk komponen warna red ya satu ini kemudian untuk komponen warna green ini untuk komponen warna red green blue ini ini bisa kita manipulasi misalnya kita mau memanggil komponen warna plain plain text tapi yang saya ingin memodifikasi pixel ke-9 pixel ke-9 baris ke-9 kolom ke-6 untuk komponen warna blue komponen warna blue saya akan menjadikan ini sama dengan berapa misalnya huruf A huruf A itu berarti sama dengan 97 jadi kalau kita lihat ini ini adalah komponen blue komponen ketiga di baris ke-9 berarti ini baris ke-9 2 ke-4 6 berarti ini yang 186 ini harusnya jadi 97 berarti kita lihat sekarang coba kita lihat plain text di baris 1-10 kolom 1-10 di komponen warna blue ini dia jadi 97 kalau kita mau membit short ini dengan bilangan random silahkan nanti itu ganik keruto gradunya nanti macam-macam tapi di kuliah kita nanti yang kita bikin adalah IAS sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan nanti tugasnya saya kasih gambar warna di dalamnya ada beberapa piksel yang sudah diubah nah diubahnya ini kan substitusi itu bisa digunakan untuk menyembunyikan message dalam gambar tadi jadi teknik untuk menyembunyikan message dalam gambar macam-macam jadi lewat bitchor atau lewat substitusi atau lewat teknik yang lain nah teknik menyembunyikannya itu secara umum disebut steganografi steganografi yang baik ada ciri-cirinya nanti ini hanya untuk sampling aja jadi kalau ada huruf A dalam seluruh gambar di insu tadi itu kan enggak kelihatan karena ukuran gambarnya kan gede 512 x 541 ada tiga komponen warna kita hanya menyembunyikan huruf A di sini enggak kelihatan atau kita menyembunyikan huruf tadi kalau kita data ini kita run jadi kita punya data ya kita punya data ini modern kriptografi dan seterusnya kita mau sembunyikan di sini bisa jadi misalnya misalnya kita bikin apa skrip di sini di sini plain text-nya adalah ini misalnya kita mau sembunyikan M M N tadi ada dua ya sama dengan size dari size dari data 2 kalau kita ingin lihat ini kopikan ke sini dulu N nya 1 N nya 887 misalnya for I sama dengan 1 sampai N gitu ya nah lakukan data ini image-nya image-nya kan ukurannya 512 x 541 di warna ini gitu ya nah ya tinggal dikalikan dan seterusnya untuk yang sederhana misalnya sampai ukuran 500 saja ya sampai ukuran 500 sampai ukuran 500 ya sampai ukuran 500 di katakan kita ingin ini zipper text sama dengan plain text ya huruf kecil OI sama dengan 1 sampai 500 kita mau menyisipkan hurufnya yaudah kita sisipkan aja tinggal plain zipper text ke berapa ke I baris berarti kan jadi kita sembunyikan di tiap baris dari baris pertama atau tiap baris ya IJ atau I juga jadi yang diagonal jadi kita mau sembunyikan dia diagonal kanan lebih dari 500 dari warna yang kedua red green blue di komponen warna green itu sama dengan dari sama dengan plain text nya itu adalah data 2 jadi sama dengan data 2 misinya adalah data 2 data 2 ke apa ke I juga kita kita running oh kita shift test crypto file test crypto 12 22 22 22 oh ini ada kelebihan sebelum 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 oh ini suaranya gak jelas jadi kalau error misalnya test crypto line 4 kolom 24 kita lihat line 4 di sini supertext i, i nah ini kelebihan jadi teman-teman selalu lihat ini baik di oktah maupun di ini matlab tinggal line 4 kalau itu tadi kelebihan ini kalau ini gak ada masalah mau koma atau ini berarti ya jadi kalau dia ada error biasanya tandaan ini atau akan muncul di sini oke kita run disini nanti si kolom dari image itu jadi coba kita lihat di 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 cipertex 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 nya kita lihat cipertex untuk baris 1 sampai 10 kolom 1 sampai kolom 10 di komponen warna green yang di ini itu ada berubah jadi text tadi tapi kalau kita lihat si ininya kalau kalau kita lihat imso dari cipertex ini ini kelihatan satu garis gini tapi kalau kita sembunyikan dari ini garisnya gini atau ada teknik ini ini paling simple teman-teman nanti ada tugas si teks ini kita sembunyikan hanya dengan substitusi teman-teman silakan cari teks itu diubah dari huruf tertentu ke huruf tertentu tapi menggunakan fungsi fungsi itu kalau di matlab atau oktav kita tinggal kasih di sini tinggal ini nama fungsinya harus sama dengan nama file-nya tinggal input argumennya apa jadi misalnya kita kasih syarat untuk mengubah huruf besar ke huruf kecil tidak boleh menggunakan bawaannya matlab tapi teman-teman harus menggunakan fungsi jadi inputnya berarti teks tapi huruf besar huruf kecil atau sebaliknya fungsi ini akan di input ke script yang teman-teman bikin untuk nyari file jadi untuk nyari file yang tadi jadi file yang akan dikasih tinggal teman-teman tolong cari message-nya itu hanya distribusi fungsi saja di depan dengan ini ada loop dari tadi yang kayak for i sampai selesai tapi fungsi mengubah hurufnya dari huruf besar ke huruf kecil itu pakai fungsi fungsi yang melibatkan tadi prinsipnya di matlab sama octav by default representasi datanya itu adalah matrix dan tipenya adalah double sehingga kalau kita ingin lihat dia dalam karakter tinggal tambahin char atau sebaliknya sampai disini ada yang mau ditanyakan